Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya kali ini kita akan membahas tentang soal yang berkaitan dengan materi kemarin yaitu penerapan sintesis protein untuk teman-teman yang belum melihat video materi saya yang sebelumnya silahkan dilihat dulu ya nanti biar tidak bingung untuk link video materinya saya tulis di bagian deskripsi nanti teman-teman bisa melihatnya kita bahas dari soal yang pertama perhatikan susunan rantai DNA berikut berdasarkan rantai DNA berikut urutan triplet basa nitrogen pada DRNA adalah jadi disitu sudah ada 2 rantai DNA 1 template, 1 nya lagi non-template nah yang sudah diketahui bahasa nitrogennya adalah rantai yang template jadi ini bisa langsung kita ubah menjadi DRNA yang perlu diingat teman-teman DRNA itu sama dengan mRNA dan sama dengan kodon jadi DRNA itu adalah mRNA kemudian yang perlu diingat lagi karena DRNA atau mRNA itu adalah salah satu dari RNA maka nanti disitu sudah tidak ada basa nitrogen T atau tidak ada timin ya yang ada adalah Urasil atau U jadi pengubahan dari DNA cetakan ke mRNA untuk T nanti akan berubah menjadi A tapi A nanti tidak berubah menjadi T A nanti berubah menjadi U atau Urasil karena di RNA sudah tidak ada basa timin ya penggantinya adalah Urasil kemudian guanin G nanti akan berubah menjadi C dan sebaliknya C menjadi G oke ya kita ubah menjadi mRNA ACC itu menjadi UGG A menjadi U C menjadi G jadi ACC menjadi UGG kemudian CGT C itu menjadi G G menjadi C T menjadi A kemudian TTC itu menjadi AAG CGA itu menjadi G CO ATT itu menjadi UAA jadi kita sudah menemukan bahasa nitrogen pada DRNA atau mRNA nah disitu ada kata triplet nah apa sih triplet itu jadi triplet adalah kombinasi 3 nukleotida 3 nukleotida berurutan yang membentuk suatu asam amino ya jadi UGG ini dikatakan triplet GCA ini juga triplet jadi UGG GCA AAG GCU UAA ini adalah triplet ya nanti yang bisa membentuk asam amino tertentu seperti itu selanjutnya kita bahas soal yang kedua diketahui urutan basa nitrogen pada DNA non-template sebagai berikut GTC CGT TCT GCA apabila diketahui UCO itu adalah serin kemudian CGU arginin GUC valin dan GCA alanin urutan asam amino yang akan terbentuk adalah jadi bedanya dengan nomor 1 tadi kalau nomor 1 yang diketahui adalah rantai template atau cetakan yang nomor 2 ini adalah yang diketahui adalah non-template atau non-cetakan ini yang perlu diperhatikan nah untuk pengubahan rantai non-template atau non-cetakan menjadi mRNA ini ada 2 cara cara yang panjang dan juga cara yang singkat nah cara yang panjang itu dengan cara mengubah DNA non-template ini menjadi template terlebih dahulu ya kenapa? karena mRNA itu dibentuk dari DNA yang template oke kita kita mulai dari cara yang pertama cara yang panjang ya dengan mengubah DNA non-template ini menjadi template terlebih dahulu yang template tadi urutannya GTC CGT TCT GCA oke kita ubah dulu menjadi DNA yang template ya karena masih sama-sama DNA maka T nanti menjadi A A menjadi T masih ada bahasa timin ya jadi kalau di DNA dan juga RNA yang membedakan itu adalah pasangan dari A kalau di DNA A itu pasangannya T dan sebaliknya kalau di DNA nanti sudah tidak ada T yang ada adalah U atau U berhasil oke untuk template-nya GTC G itu menjadi C T menjadi A C menjadi G GTC jadi C AG CGT menjadi G CA T CT menjadi AGA GCA menjadi CGT kita sudah mendapatkan DNA yang template sekarang sekarang kita ubah menjadi mRNA atau DRNA C itu menjadi G A menjadi U kenapa tidak menjadi T karena sudah RNA kemudian G menjadi C G CA menjadi C GU A GA menjadi U CU CGT menjadi G CA sampai sini triplet ini nanti bisa menentukan asam amino jadi untuk GUC ini ternyata asam amino yang dibentuk adalah valin kemudian CGU itu adalah arginin UCU adalah serin dan GCA itu adalah alanin nah itu adalah cara yang panjang bisa juga menggunakan cara yang singkap apabila yang diketahui itu adalah DNA yang non-template atau non-cetakan yaitu hanya dengan tinggal mengganti T pada DNA non-template tadi menjadi U jadi untuk mRNA nya tinggal mengganti T pada DNA non-template menjadi U jadi bisa langsung kita ubah GTC menjadi GUC kemudian CGT menjadi CGU TCT menjadi UCU GCA menjadi GCA tetap menjadi GCA ya karena tidak ada T nya nah kita sudah menemukan mRNA yang sama ya baik cara panjang maupun cara singkat jadi nanti asam amino yang terbentuk juga sama yaitu valin arginin serin dan juga alanin oke saya rasa cukup ya teman-teman jadi yang perlu diingat ingat tadi adalah di soal itu apakah DNA template atau non-template ya 3 ke 5 atau 5 ke 3 itu yang perlu diingat-ingat kemudian untuk di RNA nanti sudah tidak ada bahasa timin yang ada penggantinya adalah bahasa urasil atau U oke itu yang harus diperhatikan teman-teman saya rasa cukup barangkali nanti teman-teman ada yang belum paham silahkan tulis di kolom komentar ya atau barangkali nanti teman-teman request untuk pembahasan materi berikutnya silahkan boleh ditulis di kolom komentar ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh